Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya, Sen. Kali ini saya ingin membuat general love reading untuk membacakan energi asmara percintaan untuk jodhia Scorpio. Di periode bulan Juni tahun 2021. Reading-an saya ini terbagi dengan dua sesi ya guys ya. Dan akan saya mulai dari sesi yang couple terlebih dahulu, barusan akan saya susul dengan sesi yang single. Namun perlu saya ingatkan di sini, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya ya. So, belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Scorpio yang ada di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam reading-an saya ini. Kalian berjodoh dengan reading-an saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, Jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam reading-an saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan juga ya, energi yang terbaca di dalam reading-an saya ini adalah energi dari seseorang yang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi mohon segala macam reading-an saya ini tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, anggap saja entertain atau sebuah hiburan. Bagi kalian jodhia Scorpio yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke. Dan bagi kalian jodhia Scorpio yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke. Ditunggu ya guys ya, one more time. Untuk jodhia Libra, sorry, Scorpio yang couple ya, terlebih dahulu ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Scorpio couple berpasangan in period Juni 2021. Bagaimana energi asmara jodhia Scorpio yang berpasangan di bulan Juni tahun 2021. Kita lihat the bottom of the deck, disini ada kartu five of wands ya. Hmm, whatsapp ya. Ini adalah jodhia Leo ya. Oke, ini ada dua baris ya guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Namanya couple kan atau berpasangan kan, terdiri dari dua orang ya. Jadi kalian cocokkan dan sesuaikan sendiri kondisi kalian. Sikon kalian ini, oke. Kalau energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas ya. Berarti pasangan kalian orang yang ada di bawah. Dan begitu pula dengan sebaliknya ya. Tanpa perlu banyak kalian bertanya lagi kan. Oke. Seven of Pentacles. Oke. Ini adalah jodhia Taurus. Nine of Cups. Oke, ini adalah jodhia Pisces. Kemudian ada Seven of Swords. Hmm, Aquarius. Sedangkan energi untuk orang yang ada di bawah. Energi orang yang ada di bawah. Untuk Scorpio yang couple. Oke. Kita akan tarik ya. Di Emperor. Jodhia Aries. Six of Wands. Jodhia Leo. Kemudian Angel de la Nuit. Oke, Angel de la Nuit ini saya hubungkan dengan jodhia Ophiuchus saja ya. Oke. Karena ini tidak ada jodhia ya. Jadi saya sambungkan ke jodhia ke-13 atau jodhia Ophiuchus ya. Kalau misalnya readingan ini kurang resonate ya. Kepada kalian saya peringatkan dulu ya jodhia Scorpio ya. Silahkan kalian cek di jodhia Ophiuchus. Ophiuchus ya. Oke. Karena Ophiuchus itu juga bisa ya. Merangkup ya. Jodhia Scorpio dan jodhia Sagittarius juga ya. Oke. Gabungan dari Sagittarius dan Scorpio. Saya melihat ya. Asmara percintaan kalian jodhia Scorpio yang couple berpasangan ya. Ada argumentasi ya di bulan Juni ya. Keributan. Oke. Akan ada percekcokan ya. Sedikit selisih paham. Untuk orang yang ada di atas. Saya lihat ya. Seven of Pentacles ya. Orang yang ada di atas ini ya. Ibaratnya ya. Dia sudah berusaha ya. Yang terbaik ya. Dia sudah berusaha yang terbaik. Dan dia sudah begitu bersabar ya. Dengan orang yang ada di bawah ini. Saya lihat. Oke. Kayaknya orang yang ada di bawah ini kan. Suka bertingkah atau suka berulah kan. Ulahnya itu bukan mencari orang lain. Saya lihat. Tapi ulahnya itu kan. Kayaknya ya mau cari orang lain. Bukan menghadirkan pihak ketiga sih. Tapi ya suka menarik perhatian lawan jenis ya. Meskipun ya. Tidak serius kan. Tapi ya itu kan menjadi masalah juga kan. Yang bisa mengganggu stabilitas hubungan kan. Orang yang ada di atas ini ya. Nine of Cups. Sudah berusaha ya. Untuk membuat dirinya nyaman ya. Bersama dengan orang yang ada di bawah ini. Berusaha untuk bersabar kan. Seven of Pentacles kan. Berusaha untuk berpikiran yang positif ya. Segala kekurangan orang yang ada di bawah ini kan. Berusaha orang yang ada di atas. Terimalah ya. Dengan ya. Apa adanya. Oke. Tapi kalau misalnya orang yang ada di bawah kan. Bentar-bentar ya kan. Berulah terus kan. Ada kesalahan. Selalu di apa kan. Selalu orang yang ada di atas ini dipersalahkan ya. Alias orang yang ada di bawah ini. Ego dan gengsinya gede banget. Ya kan. Selalu mau menang sendiri kan. Selalu tidak mau dipersalahkan. Dan orang yang ada di atas ini. Ibaratnya sudah cukup makan hati ya. Sudah cukup sabar ya. Kepada orang yang ada di bawah ini. Sampai titik ya. Titik batas ya. Orang yang ada di atas ini. Sudah tidak sanggup lagi ya. Untuk ya. Berusaha menikmati. Atau berusaha. Membuat dirinya merasa nyaman kan. Dengan hubungannya. Bersama dengan orang yang ada di bawah. Maka terjadilah. Pertengkaran. Atau percecokan. Di bulan Juni ini. Alias sudah terlalu ditindas ya. Atau sudah terlalu diinja-inja kan. Ya kesabaran orang itu kan pasti ada batasnya juga guys. Oke. Makanya ada Seven of Swords ya. Ada kemungkinan di bulan Juni ini ya. Orang yang ada di atas ya. Ingin menghindari. Orang yang ada di bawah. Ingin pergi ya. Ingin pergi. Lebih baik ya. Pikiran orang yang ada di atas ini ya. Saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup bertahan ya. Di dalam hubungan ini saya sudah tahu kalau orangnya itu ya. Egoan, gengsian. Dikit-dikit kan. Suka ajak berantem terus kan. Saya sudah cukup bersabar ya. Padahal saya sudah cukup makan hati. Tapi kalau kesabaran saya masih dia injak-injak terus ya. Saya akan lari. Saya akan mencari orang lain. Atau menghadirkan pihak ketiga di sini. Lihat dia mau apa. Nah. Kayak gitu. Energi orang yang ada di atas ini. Oke. Sementara ya. Saya sudah terlalu banyak mengalahkan. Tapi orang yang ada di bawah ini ya. Sepertinya tidak ada pengertian. Ya kan. Di emperor kan. Egoisnya begitu tinggi kan. Ada kesalahan yang dia perbuat kan. Dia tidak mau mengakuinya. Malahan orang yang ada di atas itu kan. Selalu dipersalahkan kan. Tuh lah gara-gara kamu kan. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan kayak gitu kan. Ya masalah ini gak bakalan terjadi. Dan orang yang ada di bawah ini ya. Six of Wands ya. Selalu mau menang sendiri. Karena Six of Wands ini kan victory ya. Kemenangan ya. Di emperor ego kan. Berarti kemenangan yang penuh dengan egois ya. Selalu ingin ada masalah apapun ya. Orang yang ada di atas ini mengalah untuk orang yang ada di bawah. Ngerti kan guys kan. Selalu dikit-dikit menyalahkan ya. Orang yang ada di atas ya. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan ya. Sampai di luar sekalipun ya. Bertemu dengan orang-orang ya. Orang yang ada di atas ini kan. Selalu diinjakkan. Selalu dihina atau disepelekan. Dipandang sebelah mata kan. Yang diceritakan pada teman-teman. Pada kawan-kawan. Ih pasangan saya ini orang yang tidak berguna loh. Orangnya kan. Aduh. Goblok banget ya. Bodoh banget. Nah kayak gini. Kayak gitu kan. Ini Angel Della Nuit ya. Ibaratnya ya. Seperti hukum tabur tua juga sekarang. Ibaratnya orang yang ada di bawah ini ya. Dia merasa ya. Kayaknya seolah-olah sudah banyak ya. Pengorbanan yang dia lakukan kepada orang yang ada di atas ini. Ya kan. Jadi ya. Ada apa-apa kan. Dia selalu merasakan. Kalau dirinya itu berada di atas. Orang yang berada di atas pasangannya ini. Sampai ya. Ibaratnya ya. Jadi lupa diri dan jatuhnya kayak menginjak-ginjak ya. Harga diri orang yang ada di atas. Tapi ya. Siapa sih manusia yang harga dirinya itu kan. Bisa diinjak-injak terus kan. Jujur aja ya. Saya sebagai tarot reader aja di sini. Ya. Kesabaran saya juga terbatas juga kan guys kan. Kalau misalnya ya. Saya dibully oleh orang kan. Atau misalnya ya. Ada orang yang cari masalah dengan saya kan. Ya masih mendingan kan. Kalau di sosial media kan. Enggak ketemuan kan. Tapi kalau ketemuan ya langsung. Ke bogem ya. Mukanya langsung kan. Contoh aja kan. Ibaratnya aja kan. Ini orang yang ada di bawah ini. Kayaknya agak sudah keterlaluan banget ya. Suka mencari perhatian. Kepada orang-orang di luar sana. Dan bersikap. Seolah-olah kalau dirinya itu sangat hebat sekali di dalam hubungan ya. Sedangkan pasangannya orang yang ada di atas itu kan. Tidak ada apa-apanya. Ya kan selalu disepelekan oleh orang yang ada di bawah ini. Makanya Angel de la Nuit ini ya. Seperti ya. Mengatakan. Perbuatan. Orang yang ada di bawah ini ya. Pasti akan mendapatkan ganjarannya ya. Hanya tinggal. Menunggu waktunya. Dan Angel de la Nuit ini. Ibaratnya seperti memberikan pesan ya. Kepada orang yang ada di bawah ini ya. Apapun perbuatannya ya. Apapun yang menjadi keegoisannya ya. Kegengsianya ya. Terhadap orang yang ada di atas. Waktunya itu sudah tidak lama lagi. Bentar lagi dia ada kemungkinan. Bisa terkena hukum karma. Atau bisa terkena masalah. Kalau misalnya dia berbuat baik. Maka kebaikan itulah yang dia terima. Tapi kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang tidak pantas terhadap pasangannya ya. Ya maka hal yang tidak baik juga yang akan diterima oleh orang yang ada di bawah ini. Oke. Saya yakin ya kalian jodiac Scorpio ya. Energi kalian ini selalu saja ya. Kayak ditindaskan atau dimanfaatkan oleh orang-orang kan. Jadi kalau misalnya itu benar-benar terjadi pada diri kalian. Ada kemungkinan orang yang menindas kalian atau suka ya. Mempersalahkan kalian ya. Suka menginjak-ginjak harga diri kalian. Terutama dari pasangan kalian. Ada kemungkinan Angel Delanoid ini mengatakan. Waktunya sudah tidak lama lagi ya. Dia akan menuai karma ya. King of Pentacles loh ya. Oke. King of Pentacles ini ya. Untuk orang yang ada di atas ya. Ini jodiac Taurus ya. Untuk orang yang ada di atas sih. Kalau bisa ya. Disuruh ya. Carilah kenyamanan diri kalian sendiri. Cari uang ya. Cari uang yang banyak. Supaya jangan sampai kalian yang tidak ada materi kan. Dianggap remeh atau sampai diinjak-injak ya. Oleh pasangan kalian. Jadi ya. Kemakmuran kalian. Kemapanan hidup kalian ini. Adalah sesuatu yang sangat penting banget ya. Oke. Yang mesti kalian sampai terlebih dahulu. Sebelum menjalin hubungan dengan seseorang. Oke. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ya. King of Pentacles ini ya. Ibaratnya seperti sebuah teguran ya. Cobalah untuk hargai pasangan kalian ya. Setialah pada pasangan kalian. Hargailah dia. Lihat kenyataan. Kalau pasangan kalian. Orang yang ada di atas ini. Begitu mencintai kalian. Sudah begitu bersabar ya. Menghadapi tingkah kalian ini. Jadi. Ya kan. Cobalah. Berempati dikit ya. Pertimbangkan perasaan dia. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa juga. King of Pentacles ini kan. Ibaratnya ya. Siapa yang menabur. Dia yang akan menuai. Apa yang kalian tabur ya. Perbuatan kalian itu kalau misalnya tidak pantas. Maka akan mendapatkan hasil yang sangat tidak pantas juga. Untuk kalian terima nantinya. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian jodiac Scorpio yang couple ya. Sekarang kita masuk ke jodiac Scorpio yang single. Untuk jodiac Scorpio perlu saya katakan ya. Perlu saya beritahukan kepada kalian. Sengaja ya. Saya tidak ingin ya. Membuat timestamp di readingan saya ini. Karena ada kemungkinan energi yang terbaca di readingan couple. Dengan readingan yang single. Ada kaitan satu sama lain ya. Atau saling tarik menarik ya. Energinya ya. Ada saling hubungan satu sama lain. Jadi kalau bisa saran saya ya. Ditonton ya. Dari awal sampai habis. Oke. Tapi kalau kalian masih ingin skip juga ya. Silahkan skip aja sendiri. Oke. Lagi pula yang namanya. Readingan untuk jodiac ya. Tidak pernah saya taruh timestamp ya. Timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a deck reading. Atau pilih kartu aja. Oke. Untuk jodiac Scorpio yang single. Dear Heavenly God and Universe, please. Tell us a general love reading for Scorpio single in period Juni 2021. Untuk jodiac Scorpio yang single. Bagaimana energi asmara percintaan kalian di bulan Juni tahun 2021. S. Ashofsor. Oke. S. Ashofsor ini adalah kebenaran ya. Atau keberanian. Mental ya. Oke. Kebenaran yang akan terungkap ya. Sesuatu yang ada kemungkinan selama ini. Yang membuat kalian penasaran ya. Kalian memiliki sebuah pertanyaan ya. Tentang urusan asmara kalian Ada kemungkinan di bulan Juni ini Akan terjawab Untuk diri kalian Terhubung dengan Libra Aquarius Gemini Oke dan saya akan tarik kartunya Two of Wands Keputusan, Pelajaran atau Ilmu Pengetahuan Ini jadi Aries The Hermit Nah kan Sisi terang ya Atau ya solusi ya Virgo ya Kemudian Four of Wands Wow Sejauh ini sih saya lihat bagus sih Yang saya lihat ya Four of Wands ini adalah Pondasi yang kuat ya Jadi Aries Page of Wands Komunikasi, harapan Doa yang terwujud ya Ini adalah Aries Leo Sagittarius Dan The High Priestess Naluri Intuisi Jodiak Cancer Oke guys Seperti yang saya katakan ya Akan ada sebuah doa yang akan terwujud ya Untuk diri kalian Jodiak Scorpio ya Persiapkan diri kalian sebaik mungkin ya Di bulan Juni ini Selama ini ada sesuatu yang membuat kalian penasaran ya Mungkin dari seseorang ya Yang kalian sudah tembakan Atau seseorang yang PDKT dengan kalian Tapi ya Orang tersebut ya Masih belum Memberi sebuah kepastian Atau belum memberikan sebuah jawaban Kepada kalian Tentang Mau dikemanakan hubungan ini ya Alias ya Masih belum memberi sebuah jawaban Untuk menerima kalian atau tidak ya Ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan jawaban tersebut Di bulan Juni ini Dan jawabannya itu ya Alias tidak mengecewakan Oke Dua ones Di sini ya Awal mulanya ya Kalian mungkin merasa agak sedikit bingung ya Agak sedikit bimbang Bingung kan Tidak tahu mesti membuat keputusan apa Untuk masalah asmara ya Percintaan kalian Oke Karena saya melihat Ada kemungkinan ya Kalian terhimpit Oleh dua orang ya Terhimpit oleh dua individu Yang berbeda ya Alias Mungkin kalian Didekatin oleh dua orang Dan Di sini ya Bulan Juni The Hermit Kalian bisa menemukan Titik terang Atau solusi Jalan keluar Dimana titik terang tersebut Bisa membantu Bisa sangat berguna sekali Untuk ya Membantu diri kalian Membuat sebuah keputusan Yang sangat penting Kepada siapakah Kalian ingin memilih Oke Ini adalah sebuah kepastian Four of Wands ya Dimana ya Kalian ingin Meresmikan Sebuah hubungan Dengan seseorang Dengan cara ya Buka komunikasi ya Membuka komunikasi Kepada orang tersebut Atau bisa jadi Orang tersebut Yang membuka komunikasi Terhadap kalian Dan Page of Wands ya Inilah Ibaratnya Doa dari diri kalian Yang terwujud Di bulan Juni ini Karena disini ya The High Priestess ya Mungkin selama ini Kalian sudah terlalu banyak Berdoa kepada Tuhan kan Tapi Doa kalian ini kan Terasa masih belum dijama Belum dikabulkan oleh Tuhan Ada kemungkinan ya Tentang asmara kalian Doa kalian ini Dikabulkan oleh Tuhan Di bulan Juni ini Oke So Selamat ya Jadi ya Scorpio ya So far sih So good ya Saya lihat ya Energy kalian Tapi ya Mesti melalui komunikasi ya Kalian ini Meresmikan sebuah hubungan Dengan seseorang ya Oke Alias komunikasi Sangat diperlukan Sangat intense Ada kartu The High Priestess ya Jangan bermain Rahasia-rahasiaan Atau jangan bermain Rasa tertutup ya Oke Supaya kalian tampak Misterius ya Di hadapan orang tersebut ya Jangan kayak gitu Ya kan Kalau memang Kalian menginginkan Sebuah hubungan yang solid ya Dengan orang tersebut ya Berusahalah untuk terbuka Ace of Swords ya Jangan bermain rahasiaan ya Karena saya lihat ya Tendensi kalian Untuk jaim ya Jaga image ya Ini masih ada ya Di bulan Juni ini Oke Saya akan Lihat ya Saran dan pesannya Untuk kalian Jodiac Scorpio Yang single Oke Jodiac Scorpio Yang single Saran dan pesan Dari universe Tuhan alam semesta Ini Apa Ya Belum ada yang nongol Bisa jadi Mungkin saja ya Saran ini sudah diberikan Di kartu terakhir ya Oke Death Transformasi atau perubahan ya Jodiac Scorpio Energy kalian sendiri Death ini Ibaratnya Menyarankan kepada kalian ya Lakukanlah Transformasi Lakukanlah perubahan Oke Tinggalkan sesuatu yang lama Yang sudah usang Alias yang sudah basi ya Oke Sesuatu yang ada di belakang kalian ya Kayak mantan kalian tersebut ya Sudah waktunya kalian buang jauh-jauh ya Karena di bulan Juni ini Kalian Sudah mau meresmikan Hubungan kalian dengan seseorang Oke Membuat keputusan untuk memilih Seseorang Untuk masuk Di dalam kehidupan kalian Untuk Menjadi Pasangan pendamping diri kalian Dengan cara Membuka komunikasi Atau orang tersebut Yang ingin melakukan komunikasi Dengan diri kalian So Persiapkan diri kalian Untuk terlahir lagi Menjadi manusia yang baru ya Oke Tinggalkan sesuatu yang lama di belakang Jangan kalian ingat-ingat lagi ya Death ya Death ini adalah Transformasi ya Perubahin ya Segala kekurangan kalian juga Oke Berusaha untuk introspeksi diri Berusaha untuk ya Melakukan kontemplasi Safe mirroring kan Atau ya Melihat ya Kedalam diri kalian sendiri Tujuannya ya Supaya Kalian bisa melakukan Hal-hal yang tidak Perubahan Terhadap hal-hal yang tidak baik ya Hal-hal Yang menjadi kekurangan Kalian bisa kalian perubahin Supaya kalian ini Bisa Mendapatkan Bisa layak untuk mendapatkan Pasangan Yang serasi dengan diri kalian Atau Mendapatkan sebuah hubungan yang bahagia Oke Karena kalian layak ya Untuk mendapatkan sebuah Hubungan yang bahagia Pondasi yang kuat Ya kan Maka Diri kalian juga perlu Melakukan perubahan juga Tinggalkan hal-hal yang negatif Atau hal-hal yang Menjadi kekurangan kalian tersebut ya Perubahin ya Diri kalian Kalau kalian orang yang terlalu Jaim Maka perubahinlah ya Menjadi orang yang lebih terbuka Ace of Swords ya Bisa lebih mengatakan sesuatu Secara jujur Page of Wands ya Juga ya Komunikasi kalian itu ya Juga mesti Intens Jangan berdiam diri saja ya Page of Wands dan High Priestess Kalau digabungkan Ibaratnya akan menjadi Seorang yang Suka jaim Menjaga rahasia Dengan cara kan Berdiam diri Atau kaku ya Di hadapan orang ya So Ya cobalah ya Kalian berubah Menjadi orang yang Lebih Luwes dikit kan Lebih fleksibel dikit kan Lebih talk active dikit Oke Mungkin ini saja Yang bisa saya sampaikan Kepada kalian Jodiac Scorpio ya Harapan saya Semoga Reading-an saya ini Bisa berguna ya Untuk diri kalian ya Tidak Tidak peduli ya Mau resonate Atau tidaknya Reading-an saya ini Saya tidak peduli ya Tidak penting Bagi diri saya ya Kalau reading-an ini Mau resonate Ataupun tidak Yang penting Bagi diri saya ya Semoga reading-an ini Bisa berguna Untuk diri kalian Melalui bacaan-bacaannya Melalui saran-pesannya Itu kan Supaya kalian bisa tahu Supaya kalian bisa merabah-rabah Kemungkinan apa yang ditakutkan Bisa terjadi Kepada diri kita Di bulan Juni ini Sehingga kita bisa Mengambil langkah Tindakan antisipasi Untuk mencegah Hal yang tidak diinginkan Terjadi Di dalam kehidupan kita Oke Dan sekali lagi Bagi kalian Kalau merasakan Reading-an saya ini Bisa berguna Untuk diri kalian Saya memohon dukungannya Dengan cara Klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya semakin bersemangat Dalam menyajikan konten-konten Yang lebih bisa berguna Dan bermanfaat Untuk diri kalian semua Oke Dan Berhubungkan Ini adalah Reading-an general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya saja Untuk penyampaian Yang lebih Mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung saja kalian lakukan Personal reading Dengan diri saya Oke Dimana nomor Whatsapp saya Tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Kalian dipersilakan Untuk baca baik-baik Segala aturan Persyaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan sampai Terjadi kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Jangan lupa Banyak berdoa Di sana Jodiac Scorpio Di sini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Oke Kita sama-sama Saling mendoakan Sesuatu yang baik-baik Dan positif-positif Ya guys Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-an saya ini Dan pamit undur diri dulu I see you again Very soon On the next video Salam serah penuh Kedamaian Sadu Sadu